Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tapit lovers penjumpa lagi di video kali ini kembali kita akan informasikan berita-berita dan info-info terupdate mengenai UFC kalian yang punya pertanyaan masukkan, tulis di bawah di kolom komentar dan langsung dengarkan Freaky BB mantan juara kelas ringan UFC Habib Nurmagomedov menceritakan kisah saat dia hampir saja pensiun karena cedera yang dialaminya Habib Nurmagomedov kini memang sudah tidak aktif lagi bertarung sejak memutuskan pensiun pada tahun 2020 namun kisahnya seperti tidak ada habis-habisnya menginspirasi banyak orang termasuk saya sendiri yang baru menemukan satu lagi kisah hidup Habib Nurmagomedov padahal saya merasa sudah mengetahui sejarah hidup Habib dari lahir hingga saat ini bagaimana dia dibesarkan di atas gunung dan bertarung dengan seekor beruang hingga saat ini dia melakukan persiapan untuk membantu pertarungan sepukunya Usman Nurmagomedov pada bulan September nanti namun seperti sesuatu yang baru saya dengar kisah tentang Habib yang pada tahun 2014 lalu dia mengalami serangkaian cedera dan hampir memutuskan untuk pensiun namun sang ayah Abdul Manab Nurmagomedov meyakinkannya untuk tak bertarung hingga mimpi sang ayah terwujud Abdul Manab Nurmagomedov seperti seorang yang dikeliling oleh juara-juara masa depan ketika itu sangat yakin bahwa anaknya suatu saat akan menjadi juara dunia Habib menceritakan bahwa dia mengalami cedera tulang rusuk yang membetalkan duelnya dalam pertarungan yang dijadwalkan melawan Tony Ferguson pada tahun 2014 ini adalah cedera besar ketiga yang dialami Habib yang membuatnya beristirahat selama hampir satu tahun penuh Habib yang melihat bahwa cedera tersebut sebagai tanda untuk berhenti bertarung mengatakan pada sang ayah keinginannya untuk berhenti namun sang ayah memberikan motivasi yang sangat besar untuk Habib agar terus melanjutkan karirnya hingga menjadi juara ya ya dan itu adalah hal tersebut yang tersebut mea karirnya seorang karirnya seorang karirnya karena saya ingat apabila saya di Rafael Dosanios. Setelah itu, saya memasak lega, saya memasak ACL surgery. Setelah itu, Dosanios menjadi champion. Setelah 8-9 months, tidak, 1 tahun. Kita berkara April, kemudian March, setelah 11 months. Saya berjaya kembali, saya kembali lagi ACL, dan satu lagi surgery. Saya berpura-pura kembali, saya berkara kembali. Setelah itu, saya berpura kembali, saya berpura kembali kembali. Saya berpura-pura kembali. Saya ingat, saya berkara dengan ayah, mungkin ini adalah signan dari Tuhan, Anda harus berhenti. Dia berkata, Anda tidak bisa berpura-pura. Ketika ada beberapa test, Anda harus berkara-pura kembali. Jika Anda tidak kembali, Anda hanya bisa berpura-pura kembali. Dan saya ingat, dia berkata, jika Anda ingin pergi, Anda harus pergi. Jika tidak, saya akan mempunyai UFC. Dan ini memberi saya energetik. Jika ayah saya ingin, saya harus melakukan ini. Jika saya tidak. Dan ini memberi saya energetik. Saya terus berjalan, terus berjalan. Saya hanya kembali. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Ini semua sejarah. Wow. 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 Sang ayah tidak peduli apakah sang anak ingin berhenti atau tidak. Abdul Manab tetap akan mencari seorang yang akan dia latih hingga dia menjadi juara. Tidak peduli apakah itu anaknya atau bukan. Dan terbukti, saat ini, sang juara dari warisan Abdul Manab bukan hanya anaknya saja. Islama Khajev, yang kini menjadi juara UFC kelas ringan, hanyalah teman Habib sejak kecil namun di bawah pelatihan Abdul Manab. Meski tak sempat menyaksikan Islama Khajev menjadi juara, namun Abdul Manab sudah mentitahkan bahwa jika Habib pensiun, Islama Khajev lah yang akan melanjutkannya. Yaah. Berarti. Lepas sini berita tercih. Sekarang. Kembalan, juga sekat surah았습니다. Sekarang. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton